Venom dan Eddie Brox menyebut dirinya sendiri atau mereka berdua tuh dengan kami sedangkan si Kletus Kasidi sama si Carnets nyebutnya tuh aku lu bisa kebayang dong aku itu memiliki arti yang sangat luas sekali artinya udah kita tau si Kletus Kasidi adalah seorang pemunuh berantai psikopat yang sangat gila dan akhirnya dia bersatu sama inangnya inangnya si Carnets ini yang bener-bener nih membuat suatu menurut gue ya ini lawan paling berat si Venom lawan terberat Venom bahkan sebagian orang mengatakan inilah lawan yang lebih hebat dibanding Venom nah makanya gue akan bahas di podcast kali ini menurut point of view gue secara singkat aja mengenai lawan terberat si Venom yang akan rilis satu tahun dari sekarang jangan lupa support dan subscribe watching movie channel yes kali ini gue akan bahas sedikit ya secara singkat aja tentang musuhnya si Venom kedua nih musuhnya Eddie Brooks di Venom kedua Let's Dare Be Carnets yang akan rilis satu tahun dari sekarang pas nih tanggal 25 Juni 2021 ini gue udah baca-baca sekilas gue pelajari wah ini musuh yang termasuk paling menakutkan nih menyeramkan kalau di komik-komiknya gue baca sekilas gue liat referensi-referensi si Carnets ini adalah musuh yang termasuk ditakuti nih di si Venom sama si Spiderman bahkan dalam komiknya itu dia tuh butuh sampai ada bantuan dari si Fantastic Four untuk bisa ngalahin si Carnets ini gila dia sejarahnya gue kasih tau ya sejarah si Carnets ini akhirnya dia bisa menjadi sosok yang menakutkan lu harus tau nih lu inget gak waktu di Venom pertama waktu di post-scene kredit ya waktu di akhir-akhir scene yang terakhir itu setelah post-credit itu muncul lu liat kan dia nyamperin si Eddie Brock si Tom Hardy-nya si Venom itu nyamperin dia mau wawancara seseorang yang ada di balik penjara dan di balik penjara itu tidak disebutkan siapa tapi sosoknya cukup menakutkannya si Woody Harrelson itu dan dia membilangkan bahwa gue akan lepas dari sini gue akan setelah gue bebas akan terjadi pembantaian wah gila kata-kata itu satu kalimat tapi cukup menyeramkan ya ini terbukti nih makanya si Carnets ini kan dari tahun 2017 tuh sejak Venom pertama belum rilis kan di gadang-gadang kan dia akan jadi musuh utamanya nih di Venom pertama tapi ternyata di Venom pertama dia hanya tampil di terakhir itu dan dijadikan end credit untuk dijadikan lawan beratnya si Venom nih di Venom yang kedua nih Venom kedua kita bilangnya dia sih gak secara judul dia gak bilang Venom kedua ya tapi secara lawan dan sampai dibikin ini adalah sebuah judul wah ini pasti lawan yang cukup kuat nih pastinya sejarahnya si Carnets ini yang gue baca ya dia tuh waktu anak kecil di komiknya ya komiknya itu muncul tahun sekitar 92 tahun 93 ya 1992 masih 1993 di komik Spiderman dia tuh diceritakan tuh belum apa-apa tuh memiliki karakteristik ya waktu kecil aja dia udah ngebunuh neneknya sendiri grandmothernya tuh dibunuh sama dia dan akhirnya dia tuh ditempatin tuh di panti asuhan gitu dan dia makin menjadi tuh sifatnya makin gak menjadi terus sifatnya makin jadi cenderung yang pemarah dan akhirnya dia setelah di komik itu diceritain ya dia tuh akhirnya tuh menjadi seorang pembunuh berantai seorang psikopat yang gue liat nih kayak ini 11-12 sama si Joker nih bahkan si Joker ini sama si Carnets ini gue liat nih di tahun 95 pernah dibikin satu komik yang sama satu komik yang sama yaitu judulnya yang gue baca tuh judulnya tunggu bentar-bentar yang gue liat tuh judulnya Disorded Mind tahun 95 dia tuh sama si sama si Joker itu berdua itu sama-sama ditempatin tuh di rumah sakit jiwa lu kebayang dong kalau dia bersatu sama dia ya itu di komiknya Batman dan Spider-Man nah balik lagi nih si Carnets nih Carnets ini diperanin kan si Woody Harrelson menurut gue nih pemilihan Woody Harrelson ini sebagai pemeran si Carnets ya ini menurut gue nih cocok banget karena lu tau sendiri dong karakter si Woody Harrelson kalau tiap main tuh yang di Know You See Me aja tuh dia bukan seorang karakter yang yang apa ya yang bukan jadi yang toko utama dia cukup kuat menurut gue disana apalagi disini lu liat kan bocoran-bocoran foto-fotonya kan rambutnya dibikin agak keriting rambutnya ponnya turun semua terus pake school ya pake itu apa tuh pake kalung school yang besar nah menurut gue nih layak sangat atau cukup banget di nanti nih film Let's There Be Carnets ya atau yang kita artinya tuh ini adalah pembantaian nih Carnets itu kalau gue baca lagi itu di ilhami oleh dua kata tuh chaos dan ravage atau itu perusak perusak dan kekacauan ini artinya emang si Carnets ini emang siap banget untuk obrak-abrik nih si Venomnya ini gue gak tau nih apakah nanti si Spider-Man muncul di Venom yang ini gue rasa sih enggak ya tapi tuh banyak desas-desus mengatakan mungkin di end credit ataupun di cameonya tuh mungkin ada nanti si Spider-Man ini dan ini ya kalau kita ngomongin Carnets ini ini nanti akan ada hubungannya mungkin sama filmnya nih Morbius juga nih yang si Sony lagi rahasiakan nih apakah muncul si Spider-Man atau enggak lu tau sendiri kan Morbius yang tentang gue kasih tau sedikit ya Morbius itu siapa ya jadi dia dibilangnya tuh Living Vampire jadi dia sejarahnya itu jadi dari seorang anak kecil yang sering dibully yang memiliki kayak kekurangan tulang seperti itu terus dia melakukan eksperimen eksperimen tuh yang kayak masukin darah gitu ke tubuhnya tuh akhirnya malah membuat dia tuh jadi seorang yang lebih ganas ini juga kurang lebih sama ya kayak si Carnets ya kalau si Morbius ini kan nanti dipenangin oleh si Jared Leto tuh nah itu di salah satu scene trail rail lu bisa lihat tuh sesuatu yang unik juga karena pas ada salah satu scene dia tuh muncul gambar di tembok kayak Spider-Man dengan bajunya masih baju Tobey Maguire yang masih tahun 2002 ditulis pembunuh si Spider-Man nah itu bikin orang penasaran juga nih apalagi di satu scene juga tuh si Fultr Fultr yang jadi bapaknya yang dia suka tuh yang si Spider-Man suka yang terakhir di Far From Home ya Far From Home itu kan ada tuh bapaknya si Fultr nah dia tuh main disana nah ini menurut gue nih kalau kita bedah lagi tuh akan ada hubungannya sama si Sinister Six tuh musuh musuh kayak ibad tuh Avenger ya tapi ini perkumpulan jahatnya untuk ngalain si Spider-Man musuh-musuhnya gitu berkumpul kan itu dibentuk oleh si Dr. Octopus yang gue tau ya Dr. Octopus karena dia sering kalah sama Spider-Man akhirnya tuh mereka mencari cara mencari cara akhirnya mereka berkumpul berenem menjadi sebuah kekuatan yang lumayan hebat atau yang hebat ya yang bisa melawan si Spider-Man ini seperti itu balik lagi ya si Carnets ya gue balik lagi ke Carnets ya si Carnets itu lu harus tau ya dia tuh juga terbentuk itu kalau liat wujudnya ya wujud yang merahnya itu itu mirip 11-12 gue lihat tuh sama kayak Venom tuh ada kayak juntaian darah-darah di di kepalanya di kakinya ini gue katanya lagi ini katanya lebih ganas bahkan daripada si Venom ini lebih ganas itu soalnya Inangnya ya kalau baca tuh simbiotnya ya simbiotnya si Carnets ini itu berasal sebenarnya tuh dari Inangnya tuh yang si Venom itu waktu mereka tuh di komik diceritain tuh mereka tuh dalam satu penjara ketika si Venomnya itu mau masuk ke tubuhnya si Eddie Brox itu tertinggal kayak anaknya gitu kayak kayak berkembang biak itu masuk ke si si Kletus itu Kletus si Kletus Kasadi ini Kletus Kasadi yang disebutnya ntar Carnets itu jadi kayak alien gitu loh kayak masuk warna merah dan akhirnya tuh karena dia punya karakter sebelumnya adalah seorang psikopat dan pembunuh berantai ya jadi lah makin ganas ini musuh ini menurut gue nih kalau Sony-nya pinter ini bakal bisa jadi sosok yang menyamai si Thanos nih kalau di Avenger ya kan si Thanos cukup itu ya cukup populer banget ya karena kekuatannya nih menurut gue ya si Carnets ini bisa lumayan atau bisa menyamai si Thanos kalau dia punya promosinya kuat nih soalnya di komik-komiknya nih si Carnets ini selalu ada terus ini gue liat tuh di tahun 2000-an juga 2015-2016 ada yang judulnya Maximum Carnets ada yang Absolute Carnets itu juga dia diceritakan tuh kuat banget ini musuhnya jadi ini film yang menurut gue nih satu tahun lagi cukup gue nantikan ya apalagi sutradara si Andi Serkis lu Thorne Serkis gak yang pengisi suara si Kesar yang di Planet of the Apes terus dia juga sudah jadi sutradara dua film ya filmnya waktu si Andi Garfield Brit Breb sama Mowgli Mowgli yang kemarin itu yang yang kayak kayak apa kayak Jungle Book itu terus penulisnya juga masih sama nih nanti penulis yang Carnets Carnets Let's Dare Be Carnets itu juga masih sama namanya itu si Kelly Mercell dia tuh sebelumnya juga penulis film Saving Mr. Banks sama Fifty Shades of Grey kayak gitu jadi menurut gue ya sekali lagi film Let's Dare Be Carnets atau pembantaian atau siap-siap ada suatu pembantaian harus siap lu tonton tahun depan ini sangat gue nantikan nanti gue juga kasih lihat nih tadi gue udah kasih lihat juga ya penampakan yang ter 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 shoot ya ter shoot oleh media itu penampakan dari kuku-kukunya tuh si Carnets gila warna merah itu gue yakin sosoknya mengerikan kalau yang sering muncul yang ada di internet yang lu lihat itu adalah sosok-sosok Carnets yang ada di komik nah kalau yang lu lihat di yang tadi gue kasih lihat yang bentuk kuku-kuku itu yang baru dikasih bocoran seperti itu wah itu sih pasti mengerikan juga tuh si Carnets itu gue yakin film ini layak sangat layak untuk ditunggu tahun 2021 nanti sekaligus sama Morbius gue sangat penasaran apa nih hubungan ketiga ini Morbius Venom itu Spider-Man sama si Carnets ini gue yakin semuanya tuh pasti dirangkai oleh si Sony-nya ini menjadi sebuah rangkaian tuh yang akhirnya tuh bisa menggaet pasar global tuh sangat besar oke sampai sini aja ya paling penjelasan gue lu tetep jangan lupa kalau lu suka lu like lu komen terus jangan lupa kalau lu belum subscribe lu subscribe channel ini biar gue terus bisa terus berkaya berkarya untuk channel ini oke terima kasih hasta la vista terima kasih Terima kasih telah menonton!